Video detik-detik geng motor serang warga hingga tawuran di kawasan Puwatu, kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Pasca insiden tersebut sebanyak 12 orang diduga anggota geng motor tersebut diamankan tim Buser 77 bersama Sat Intel Kampolresta Kendari pada Jumat, tanggal 12 Juli tahun 2024. Kronologi penyerangan hingga terjadi tawuran bersama warga berawal ketika anggota geng motor itu janjian berkumpul untuk melakukan penyerangan. Awalnya mereka terlebih dahulu melakukan penyerangan di Jalan Lalombaku, Kelurahan Watulondo, Puwatu. Di lokasi ini, mereka sempat melakukan pengrusakan pos kamling. Aksi mereka itu sempat terekam kamera CCTV. Dalam video CCTV tersebut, terlihat puluhan orang mengendarai sepeda motor tiba-tiba datang dan langsung melakukan pengrusakan. Usai melakukan aksi tersebut, mereka kemudian menuju Jalan Pekuburan hingga terlibat tawuran bersama warga. Gegara kejadian tersebut, tiga orang diduga anggota geng motor dilarikan ke rumah sakit Bayangkara karena mengalami luka-luka. Sementara, sembilan orang lainnya berhasil dideteksi dan diamankan tim buser 77 bersama dengan Sat Intel Kampolresta Kendari. Benar ada dua belas orang kami amankan, tiga orang sempat dirawat di rumah sakit, kata kasat reskrim Polresta Kendari AKP Fitrayadi. Saat ini, terduga anggota geng motor sudah diamankan di markas kepolisian atau Pemapolresta Kendari. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!